Intro Moskow menyatakan kawasan pabrik baja Azovstal di Mariupol sepenuhnya telah dikuasai pasukan Rusia Pembersihan ranjau, jebakan bom, dan bom-bom yang gagal meledak ini terus dilakukan di Azovstal Sekurangnya 2.430 tentara reguler Ukraina dan anggota batalion Azov telah menyerahkan diri tanpa syarat Termasuk di antara itu 2 komandan Brigade Mariner ke-36 Ukraina dan komandan batalion Azov di Mariupol Mengutip laporan situs Analisis Intelligence, Southfront.org Sabtu 21 Mei 2022, pertempuran sengit bergeser ke daerah-daerah sepanjang garis berdekatan perbatasan Rusia Yang masuk wilayah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di daerah Popasnaya Pasukan Rusia mengepung kelompok Armed Force of Ukraina atau AFU yang mengambil alih pemukiman penduduk Kubu pertahanan Ukraina dikepung dan diserbu dari tiga jurusan sekaligus Serangan artileri dan pengumpulan udara dilakukan bertubi-tubi Di wilayah Kharkiv, unit pasukan Rusia berjuang membuat zona penyangga di sepanjang perbatasan Rusia Mereka ingin mengontrol sepenuhnya tepi kiri sungai Donetsk Seversky di wilayah Starry South of Angkatan persenjata Ukraina yang berada di kawasan itu tidak bisa bergerak Dan masih bertahan di kubu pertahanan mereka Sebaliknya, pasukan Rusia melancarkan serangan ke desa Ternovaya Pertempuran berlanjut di daerah Starry Itza Pertempuran berlanjut di daerah Starry Itza Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya